PDIP melontarkan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sebagai Capres-Cawapres 2024 mendatang. Namun di tengah isu tersebut, Partai Nasdem justru buka-bukaan membuat pernyataan mengejutkan. Pasalnya, wacana menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan itu pertama kali justru dilontarkan oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Menurut Ali, Surya Paloh sudah merencanakan pasangan Ganjar Anies sebelum koalisi perubahan terbentuk. Namun menurutnya, wacana yang pernah dilontarkan Surya Paloh tersebut kini tidak lagi relevan. Sebab Anies Baswedan telah didorong menjadi Capres oleh koalisi perubahan. Ali pun memastikan sikap partainya tidak akan berubah untuk mendukung Anies menjadi Capres. Sementara itu, dibalik wacana duet Ganjar Anies, ada koalisi perubahan yang gonjang-ganjing. Demokrat sebagai salah satu pengusung Anies sebagai bakal Capres, mencak-mencak. Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat, mengultimatum Anies segera menentukan bakal Cawapres pendampingnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!